Intro Indonesia sayang dulu kalah Selalu dipuja-puja bangsa Disana tempat lahir betak Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Tempat akhir menutup mata Selamat pagi Selamat pagi Sudah sarapan semua? Pagi yang indah Kacah wajah Yang segar Pakaian-pakaian yang modis Dan bau Perfume Lihatlah juga disana Udara segar Dan cerah Sembun tertipu Sampai Sampai mencari Burung-burung berkicori yang menyambut pagi Oh alam yang indah Apa kabar dunia? Tetap asik Ya dunia tetap asik Ya dunia tetap asik Sudah mencapai Sudah mencapai 36 juta Orang Sedangkan pertumbuhan ekonomi Diperkirakan Diperkirakan cuma 2-3% Lalu hutang luar negeri kita Wah Gak tahu Gak tahu berapa banyaknya Saya sudah lupa Barangkali ada yang ingat Saya pak 600 pak 600 triliun 900 pak Oh Cepat sekali bertambah Yang jelas Angka itu tidak sedikit Hutang kita banyak sekali Karena itu sadarilah Kalau kalian berjalan Di jalan yang mulus Itu bisa jadi Kalian itu sedang berjalan Di atas hutang Kalian melihat Gedung-gedung pencakar langit Yang megah Yang mentereng Itu sama artinya Sesungguhnya kalian Sedang melihat hutang Lalu kalian makan Di restoran fast food Artinya itu juga Kalian sedang membuat hutang Teruskan Kalian melihat di jalan-jalan Para pengasong Para pengemis Pengamen cilik Dan coba hitung Berapa banyak pengemis Dan peminta sumbangan Yang singgah menghampiri rumah kalian Atau ketika Kalian keluar Dari habis menyembah Tuhan Entah itu mesjid Atau gereja Atau pura Perhatikan Berapa panjang Geretan pengundi Atau juga hitung Berapa orang yang stres Dan frustrasi Dan anehnya Mereka itu Tidak berame-rame Menggantung diri Tetapi Berame-rame Dengan kalat Menghajar Penjahat Lastri Dan membakar Tubuh mereka Meskipun Sebenarnya Mereka itu Maunya sih Menghajar Para pembobol Uang negara Dan orang Yang memurukkan Ekonomi negeri kita Ya semoga Kalian tidak Menganggap Dosen kalian ini Seorang provokator Karena Ini kenyataan Kenyataan Yang telanjang Bulat Di hadapan kita Kita ini Bangsa yang Lembek Cepat lupa Oleh karena itu Agar tidak Cepat lupa Kalau kalian Bertemu Dengan Kawan kalian Ucapkanlah Salam itu Apa kabar Bangsamu Sebab Dengan salam itu Kita akan ingat Jati diri kita Gile 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 Benar-benar Gile Rakyat lagi susah Mereka Mau menaikkan Gaji mereka sendiri Terus ini lagi Nih Nis Nis Dengar ini Anggota DPR Minta mobil baru Hah Hancur Kemarin Ada yang Pergi ke Eropa Segala Katanya Mau bikin Studi banding Studi banding Studi banding Apaan Bilang aja Mereka itu Mau persir Mau melihat Menara Evo Kapan lagi Kan Ya Tapi segala Fasilitas itu Gue sebagai rakyat Setuju aja Asal mereka Nggak korupsi Ye Siapa yang bisa Menjamin Kalau mereka itu Akan tetap jujur Sekarang gini aja Mar Kalau gaji Sudah cukup Tapi mereka tetap Korupsi Kita gantung Mis Harus disiapkan Sebuah panggung Dimonas Bakal banyak Yang digantung Ya Tapi apa kita tega Kan kita bangsa Yang tidak tegaan Seperti kata Pak Arbi Apalagi Mungkin nih Di antara Yang akan digantung Digantung itu Mungkin di antaranya Ada Saudara kita Teman-teman kita Kerabat 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 kita Atau Bapak kamu Kali ada disitu Saya tidak punya uang Tapi akan saya usahakan Sementara ini Biar ibu Berawanan rumah saja Istri saya akan Belum sembuh Memang Penyembuhannya hanya Dengan operasi Dan biayanya Akan saya usahakan Usahakan Terima kasih Ibu 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 Pinggir cepet pinggir Di sini, di tanah ini Berdiri kaki kami menanti Menatap cemas sebagai saksi Aksi demo berjudul reformasi Sementara perut kami Tak bisa diajak kompromi Wahai Tuhan yang berdasi Coba jangan mikir diri sendiri Oh bapak-bapak yang duduk di kursi Tolong jangan cuma diskusi Dengar cerita ngis anak negeri Tertimpa musibah yang menjadi Lihat anak dan saudara kami Juga kurus kurang gizi Harga tinggi tak mampu membeli Sebab subsidi sering digabir Oh ibu berpilih Oh tataplah kami Negeri yang sudah susah begini Nyaris kini terpecah belah Tikam menikam Hujat menghujat Cakar mencakar terus merambang Atas kami anak bangsa Atas kami damailah Atas kami negeri tercinta Untuk kami kamu bersumpah Dengan nama Allah Dengan nama Allah Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Apa itu? Dari mana kamu dapat? Mencuri ya? Sini Sini Kenapa kamu mencuri? Bikin malu orang tua Kenapa? Kenapa? Aduh Kenapa? Sudah Bapak bilang Kamu jangan ikuti-ikutan dengan anak beranjalan itu Jangan pukul Jadik mau saya ini ya Kamu mau jadi maling ya? Mau jadi rampok Mencuri itu tidak baik Man Apapun alasannya Atau kamu memang pengen jadi penjahat? Iya Pak Man Dengar Berapapun kamu kumpulkan uang dengan cara seperti itu Tidak akan cukup untuk membiayai pengobatan ibumu Bahkan rumah sakit itu pun tidak punya uang Kalau tidak kan kita sudah diperbolehkan hutang dulu Sudah Kamu jualan kurang saja seperti biasa Ya Berapapun dapatnya terima Kalau kamu mencuri Ibumu malah tambah sakit Dengar enggak? Man Susian man Ayo lah Mimpi panjang Di tengah malam Yang berbeda Mengapa harus takut Berlama ke hari Letakkan tanganmu di atas kepala Mengapa harus takut Berlama Mari Nyalakan api Di muka bumi Sebabnya dari tekanan itu Terutama dari tekanan ekonomi Dan tekanan Tidak hanya ekonomi saja Tapi juga Situasi kurang aman Yang ada pada saat sekarang Beban berat yang dihadapi cukup berat itu Memang cukup berada Menurut Sartonomu Kadis Sikiluk sosial yang diatang Sering kedatangan pasien yang mengalami stress Beban hidup yang dialami Ada yang terjadi Karena sangkrut Atau terkena pemutusan Menghubungan kerja Setara setiap Bahkan yang sedikit dari mereka Yang tidak kehilangan pekerjaan pun Mengalami hal yang sama Dalam situasi seperti itu Mereka tidak siap beradaptasi Dan mengantisipasi Sehingga membuat batunya Cukup terguncang Jika situasi sosial politik Mampu ekonomi Tidak segera berubah Ke arah yang lebih baik Jumlah penderita deteksi ini Makin berpandang Sikiluk ini memperkirakan Saat ini tidak kurang Dari 10% penduduk Mengalami tekanan hidup Karena tidak mampu lagi Menahan beban hidup mereka Pendatikan jutaan rakyat Sudah bertahan Menghadapi tekanan hidup Akibat situasi Sosial politik Dan ekonomi Yang tidak menentu Tidak sedikit Di antara mereka Yang akhirnya menyerah Dampak yang cenderung Terjadi adalah Depresi Atau tekanan hidup Melebihi kemampuan Untuk mengendalikan Karena itu Tidak heran Jika pasien dokter Spesialis penyakit jiwa Atau psikiater Pendelung bertambah Mereka tidak hanya Dari kalangan rakyat biasa Yang paling menderita Akibat terpaan pada kursus Kalangan menengah pun Tidak bisa terhindar Dari tekanan hidup Yang makin hari Makin berat itu Apa kabar bangsamu? Ya Gak buruk-buruk amat Buktinya masih ada Yang bisa traktir lo Makan bakso Itulah Selama lo Masih traktir gue Makan bakso Berarti keadaan ekonomi Belum membaik Hidup gue ini adalah Indikator ekonomi Lo aja yang ngerasa diri lo miskin Emang gue miskin? Nah Lo masih bisa kuliah Yang miskin tuh Yang ada di jalan-jalan Yang ngemis Yang nyongkel Yang ngasong Yang gak bisa sekolah Itu miskin Ya Gue hanya bisa Lebih beruntung Sedikit lah Makasih Be Ya udah Lo makan aja dulu Supaya bisa ngelupain Kemiskinan lo sejenak Makan Nis Lagi pula Gue ini kan masih Punya harapan Lo kan punya pabrik Ada dong Posisi buat gue Mudah-mudahan aja Pabrik itu Tahun depan masih ada Eh? Mark Antrein gue dong Ketempat anak itu Ngapain? Tokonya gue mesti kesana Lu jangan cari penyakit deh Itu sih bukan urusan lu Tuh Antrein gue dong Ya Buat apa Nis Buat apa Gue juga gak ngerti Gue hanya ngerasa Gue harus kesana Eeeh Eh Mara lu ke rumah gue dulu Abis itu nanti lo makan siang ya lu ya mas ya dan Hai hai kok ada penulis biasanya juga kan enggak apa kabar bos oh baik hanya mungkin keadaan perekonomian belum segera akan pulih nih dan pabrik-pabrik belum bekerja full kapasitas pabrik gimana ver pabrik masih ekspor eh ver gue gak bisa gue udah ada janji gak penting-penting amat kok enak aja penting buat gue enggak penting kemana sih ini ver mau menjenguk sahabat yang menderita sebenarnya kalian mau kemana begini aja nih mendingan kita kesananya besok saja sekarang kamu ikut ferry ini kan lebih penting ya kan ver oke gue duluan ya nih lu makutang makan siang sama gue temen kamu itu tadi rada-rada mana ya baik kok dia baik kan ya jelas baik kalau gak baik gak mungkin dia desain sama kamu kan sebenarnya tadi kamu mau pergi kemana kita ngomongin yang lain aja yuk kamu bisa ngomongin kepergian kamu sama temen kamu itu kenapa sama aku gak sih emangnya kamu cemburu ya emangnya kamu cemburu ya masa dia aku perhitungkan aku cuma khawatir kalau kamu itu ketularan kampungan ya mudah-mudahan aja ya mudah-mudahan aja emangnya kampungan artinya apa sudah tadi kamu belum bilang kamu mau pergi kemana Madya aduh aduh gue tuh susah ceritanya cerita aja siapa tau aku bisa kasih pendapat ada apa sih gini lo ngerasa gak kalau tuh kan gue susah ceritanya sama lo yaudah kalau gak mau gak apa-apa kemarin kaca spion mobilku dicongkel sama anak kecil dikejar sama Umar sampai ke rumahnya dapet kaca spionnya dapet anak itu digebukin sama bapaknya ya bisa dimengerti bapaknya marah karena anaknya gagal mencuri eh justru sebaliknya Fer anak itu digebukin karena ketahuan mencuri sama bapaknya ya ya masih masuk akal juga masuk akal kalau bapaknya marah atau memukul anak itu tapi kan itu suatu hal yang sangat tragis itu satu hal yang biasa terjadi masih mending itu anak ketemu sama bokap tapi kalau dia ditemukan oleh masa yang lagi putar dia bisa digebukin bahkan dibakar dan lingkungan keistiwa semacam itu sering terjadi disini tapi hal semacam itu selama ini tidak pernah aku perhatikan memang kamu gak perlu memperhatikan hal-hal semacam itu karena sudah ada yang ngurus Nis kamu bersikap seperti itu karena selama ini kaca spion mobilmu tidak pernah dicongkel sama orang cuma kaca spion atau kamu akan bereaksi kalau rumahmu dijarah dan dibakar sama masa bagaimana kuala ibu? ya kadang-kadang saja datang sakitnya tumor itu apa sih ibu? ibu juga gak ngerti katanya sih ada daging tumbuh di kepala ibu itu yang membuat kepala ibu sering sakit lobatnya malah sekali ya bu? iya tapi kamu gak usah ikut memikirkan itu iya bu tapi kalau dibiarkan terus menerus tidak diobati apa nanti? kita berdoa saja kepada Tuhan man uang dari hasil mencuri itu tidak akan membuat kita tenang karena dikejar-kejar rasa bersalah hidupnya gelisah artinya hidup-hidup tidak bahagia jadi penjahat hidup-hidupnya jadi penjahat hidup-hidupnya rugi dua kali sudah susah di dunia di akhiratnya disiksa iya bang Iman coba dulu bang Iman ikut namen aja sama kita berdua iya Mia betul kenapa sih? bang Iman gak mau kita namen abang gak bisa nyanyi suara abang jelek ah enggak abangnya aja yang malu kalau mau dapet duit banyak jangan malu-malu iya kan bu? betul tapi bakat orang kan lain-lain kalau Fikri dan Umi pinternya nyanyi tapi bang Iman pinternya jualan bagian kalau hanya mengandalkan hasil dari ngamen mana cukup untuk mau obati ibu yaudah bu Iman pergi dulu iya pak Umi Fikri jangan bandel ya hati-hati ya iya bu orang bilang krismon dolar naik lalu mandor bilang para buruh tidak usah datang dari bangunan aku menunggu dua sampai tiga tahun bangunan itu belum juga diselesaikan sampai sekarang lalu si Iman berhenti sekolah karena harus jadi duit lalu si Fikri si Umi seharusnya sudah kelas tiga Umi kelas dua mereka malah tidak sempat sekolah sama sekali inilah rasa bersalahnya orang kaya lo kok begitu sih mar ngomongnya lo memang menganggap orang kaya itu apa aneh bertindak tanduk lain pada saat mereka gak menolong lo bilang gak pekalah tidak tahu diri pada saat penolong lo ngatainnya sombong over acting sodarmawan lo jangan begitu dong sorry nih sorry sorry ah maaf ini nanti pada saat penyerahannya apa perlu diliput oleh pihak televisi lumayan ini lumayan nih buat seminggu lebih cukup ini pasti mereka bahagia banget makanya kalau kesini lagi kamu pakai sepatu boot pakai ini kalau perlu yang yang waterproof kauad blockchain ha halo ha halo ha halo ha halo mμ ha halo gak go Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk saja Bu Sebentar Lagi gak enak badan Bu ya Sebentar Ibu lagi sakit ya Gak apa-apa Tadi cuma pusing sedikit Sekarang tidak Miss 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 Adik berdua ini Ini saya Anissa Yang ini namanya Umar Kita kesini mau Beri sembako Untuk keluarga disini Iya Oh ada tamu Ya ya sebentar Ini begini nih Pak Jadi kita berdua datang kemari Tujuannya untuk memberikan sedikit bantuan untuk keluarga Bapak disini Ya Yang Iya Pak Ini kemana ini sih Si siapa namanya Si Iman Ya kemana Pak Pagi jual koran Oh iya Maafkan Anak Saya deh Lo gak Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita juga memaklumi kok keadaan disini Gak apa-apa Gak apa-apa Bu Bu Ini Sembakonya untuk anak-anak Maaf Sekali lagi Minta maaf Bukan berarti kami Tidak memerlukan Cuman Tidak biasa saja Kok Aneh Pak Ya kami takut jadi Kebiasaan Terus Jadi Keenakan Terus jadi Malus kerja Orang tua kami Selalu mengajarkan demikian Terus jadi Terus jadi Terus jadi Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mendingan ini. Mau ya? Itu dong. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ambil ya? Saya mau. Tapi nanti Bapak marah. Saya diajar lagi sama Bapak. Ayo Umi Pikri. Lo kenapa sih senyum-senyum? Hah? Kenapa? Nggak boleh gue senyum-senyum. Nggak, nggak boleh. Lo senyum pada saat yang tidak tepat. Lo salah Nis. Lo salah. Justru sekarang ini adalah saat yang paling tepat buat senyum-senyum. Hei, hei, hei. Bayangin. Kita ini kan mau menolong orang, ya kan? Mau memberikan bantuan. Tapi orang yang mau kita tolong menolak. Ya itu yang bikin gue kesel lagi, Mar. Eh, Nis. Aturan, lo tuh merasa surprise. Merasa bangga kayak gue. Nih, lihat nih. Gue lagi bangga sekarang nih. Oh. Ya, lo emang ada kampung, tau nggak? Lo juga. Eh, enak aja. Eh. Lo lihat dong nih. Tuh. Lihat dong sekeliling lo. Lihat tuh. Ini Jakarta, men. Jakarta, men. Oh. Kelihatan nggak kampungnya? Hah? Hahaha. Jakarta. Hahaha. Eh, bisa. Biar lo nih tinggal di real estate. Tapi selama lo tinggal di Jakarta ini. Maka bagian ini adalah menjadi bagian rumah lo juga. Ya, anggap aja kalau ini bagian halaman belakang rumah lo. Di mana. Di mana. Di mana. Di mana. Eh, mau ininya nih. Mau ininya nih. Tenang. 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 Nih. Ambil. Nah. Nih. Ha. Udah jangan ada buta. Tenang aja ke bagian semua. Nih. Ambil, ambil Ya aku pikir aku gak bisa lagi mengharapkan Anissa Ya dia gak berminat dengan apa yang sudah dilakukan papanya Dan Anissa kan masuk kuliah Ya tapi kan udah keliatan kalau dia gak mau meneruskan bisnis papanya Jadi sekarang ini harapanku tinggal bagaimana caranya dia bisa menjadi istri yang baik Itu aja Dan terakhir lucunya lagi Dia malah pergi mengunjungi rumah seorang anak jalanan yang mencongkel kaca sepionnya Coba Berani bener ya Anissa itu Apa dia mungkin mau menangkap anak itu Pak Gani Membawakan sembako Bagus itu mah Kan Bagus Anissa Dia punya jiwa sosial yang baik Tapi kau tahu apa yang terjadi kemudian Kenapa Pak Gani? Bantuannya ditolak Aduh aduh Kasian bener ya Kok sombong amat sih orang itu Buk, kosong sekali Ada orang dibantu tapi kok gak mau Kita juga kesel dengernya ya Pak ya Keregetan bener Uang dibantu kok malah nolak Ini Pak Gani yang namanya biar miskin Asal sombong Kok kamu gak cerita sama mama, Fer? Anissa gak pergi sama saya, ma'am Oh, begitu Nah Man, jangan suka ikut kata-kata si Anton Bahaya Kemarin si Jack nyongkel kaca sepion Di door Si Johnny Curi tip mobil Ketahuan dibakar masa Ya Ya, Bang Nah Jual koran kan lumayan juga hasilnya Ya, Bang Nanti Kalau Iman sudah besar Iman ingin seperti abang aja Jadi bos koran Nah, begitu Sudah, jalan Sudah, pas Berapa tadi? Tolong ya Oke Ngamen dalam biskota Terrotes dalam nyanyian Hanya sekedar buat jajan tua Dan susahnya buat beli mobil sedan Daripada curi jemuran Mending kami ngamen di jalan Daripada kami mencuri harta tuan Mending kami ngamen di biskota Salam dari kami Pemusik jalanan Salam dari kami Langsus Laki-laki susah Salam dari kami Pantus Perempuan susah Terima kasih Pemusik jalanan Kalau kok lumayan banyak loh 10.500 Nah, hari ini gue seneng banget deh Sama ayam dong loh Nah, bisa aja Eh, teman Kita makan disini yuk Nah, gue makan di rumah aja Ya, yaudah deh Yuk, layak, layak Yuk Kiri Oh, it's a mop of a whip Wih, TK Masa udah ngamen capek-capek Dapetnya cuma segini Ini masih ingin kata bapak Pasti nak sehat Iya Sisa itu tetap kami senyum Hormat Kepada siapa saja yang memberi Ataupun tidak memberikan uang Kepada kita Ibu Sakit lagi bu Iya man, sakit sekali Ibu Tolong ditidurin aja bu Sakit sekali Sakit sekali Sakit sekali Aduh Sakit sekali Sakit sekali Jumat Iya bu Iya bu Ibu 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 selamat menikmati entar lain kali bagian dulu eh lu ngapain dia lihat belum pernah lihat kurang acara lu kecil-kecil lu jadi cagoan lu enggak bang dia cuma lihat dia marah bang halo kecil-kecil juga kenapa lu ngeliatin uangnya banyak bang lu mau punya uang banyak mau bang mau kerja sama gue lu bisa uang banyak ya dia kerja apaan bang di sini di tanah ini berdiri kaki kami menanti menatap cemas sebagai saksi aksi demo berjudul reformasi sementara perut kami tak bisa diajak kompromi wahai Tuhan yang berdasi coba jangan mikir diri sendiri oh bapak bapak yang duduk di kursi tolong jangan cuma diskusi dengar cerit tangis anak negeri tertimpa musibah yang menjadi lihat anak dan saudara kami juga kurus kurang gizi harga tinggi tak mampu membeli sebab subsidi sering dikepiring rusak oh ibu berpilih oh tataplah kami negeri yang sudah susah begini nyaris kini terpecah belah tikam menikam hujat menghujat cakar mencakar terus merambah atas kami anak bangsa atas kami damailah atas kami negeri tercinta untuk kami kamu bersumpah dengan nama Allah dengan nama Allah saya bersumpah untuk mengabdi demi bangsa dan negara saya bersumpah untuk mengabdi demi bangsa dan negara selamat menikmati selamat menikmati terima kasih